PECATAN TNI YOTAM BUGIANGGE PECATAN TNI YOTAM BUGIANGGE disebut pimpin KKB bunuh tujuh pendulang emas di Yahukimo. Satgas Damai Kartens mengungkapkan dua sosok yang memimpin penyerangan terhadap sejumlah pendulang emas di Kali'ik, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kepala Satgas Damai Kartens Kombes Faizal Rahmadani mengatakan penyerangan terhadap para pendulang emas dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang dipimpin Yotam BUGIANGGE dan Asbak Koranwe. Kombes Faizal mengatakan Yotam dan Asbak merupakan anak buah Egyanus Kogoya yang seringkali menyerang aparat keamanan dan warga sipil di Kabupaten Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Adapun Yotam BUGIANGGE merupakan mantan prajurit Batalion Infanteri 756 Wimane Sili Yonif 756 MWS berpangkat perada. Dia melarikan diri sejak tanggal 17 Desember 2021 dengan membawa senjata APSS 1V1 dan bergabung dengan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kombes Faizal menuturkan anggota Satgas Damai Kartens bersama Polres Yahukimo tengah berupaya kembali ke kawasan pertambangan untuk memastikan masih ada atau tidaknya para pendulangan emas. Adapun penyerangan dan penembakan yang dilakukan KKB itu terungkap dari laporan pendulang emas yang berhasil melarikan diri dan melaporkannya ke poskolok. Dari laporan itu, petugas kemudian melakukan evakuasi yang dalam prosesnya sempat terjadi kontak tembak dengan KKB di sekitar Kaliik. Akibat penyerangan tersebut, tercatat sebanyak 18 orang dievakuasi. Dari belasan orang itu, 7 orang di antaranya sudah meninggal yaitu Udin, Maun, Ardi, Hendra, Anju, Ape, dan Sigir. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri mengatakan insiden baku tembak antara aparat dan KKB saat proses evakuasi korban tidak menimbulkan korban jiwa. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!